Pertidaksamaan nilai mutlak Kemudian selesaikanlah pertidaksamaan yang muncul pada setiap kasus Untuk ini kita dapat menggunakan sifat nilai mutlak berikut 1. Jika A lebih dari atau sama dengan 0 Maka harga mutlak X kurang dari atau sama dengan A Ekivalen dengan X lebih dari atau sama dengan min A Kurang dari atau sama dengan A Ekivalen dengan X kuadrat kurang dari atau sama dengan A kuadrat Yang kedua jika A lebih dari atau sama dengan 0 Maka harga mutlak X lebih dari atau sama dengan A Ekivalen dengan X lebih dari atau sama dengan A Atau X kurang dari atau sama dengan min A Ekivalen dengan X kuadrat lebih dari atau sama dengan A kuadrat Yang ketiga, harga mutlak X kurang A sama dengan X kurang A jika X lebih dari atau sama dengan A Dan A kurang X jika X kurang dari A Berdasarkan sifat pertama dan kedua Kita dapat menguadrakan bentuk pertidak samaan dengan nilai mutlak jika syaratnya telah dipenuhi Untuk pertidak samaan yang memuat lebih dari satu bentuk nilai mutlak, sifat ketiga digunakan pada garis bilangan Contoh, tentukan impunan penyelesaian dari pertidak samaan nilai mutlak berikut ini Yang pertama, harga mutlak X kurang 3 kurang dari 0 Kita mengetahui bahwa harga mutlak itu tidak pernah negatif Berarti untuk kasus ini, X-nya adalah impunan kosong Atau impunan penyelesaiannya adalah impunan kosong Kemudian yang kedua, harga mutlak X kurang 3 kurang dari atau sama dengan 0 Kita juga mengetahui bahwa harga mutlak itu tidak pernah negatif Tetapi bisa juga sama dengan 0 Maka ini dipenuhi oleh X sama dengan 3 Jadi impunan penyelesaiannya adalah 3 Kemudian yang nomor 3 X kurang 3 lebih dari atau sama dengan 0 Nah ini dipenuhi oleh setiap bilangan real Berarti X-nya ini adalah bilangan real Jadi impunan penyelesaiannya adalah bilangan real Yang keempat, X kurang 3 lebih dari 0 Ini dipenuhi oleh semua bilangan real kecuali X sama dengan 3 Karena kalau X sama dengan 3 dia menjadi 0 Berarti di sini impunan penyelesaiannya kita tulis saja adalah bilangan real kecuali 3 Kemudian Nomor 5 X lebih dari min 8 Ini otomatis dipenuhi oleh X ini bilangan real Berarti impunan penyelesaiannya adalah bilangan real Kemudian Yang nomor 6 X kuadrat ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 4 Ini Ya Tidak ada ya bilangan harga mutlak itu kurang dari atau sama dengan min 4 Sehingga dipenuhi oleh Impunan penyelesaiannya Impunan kosong Kemudian Nomor 7 X kuadrat tambah 4 X min 5 Dibagi X kurang 4 lebih dari 0 Ini Harga mutlak ini akan bernilai positif ya Kecuali untuk Nah ini kita jabarkan dulu Ini ekvivalen dengan X Plus 5 Dikalikan X min 1 Dibagi X plus 4 Lebih dari 0 Nah kecuali disini X nya adalah Min 5 dan 1 Maka impunan penyelesaiannya kita tulis Seperti ini Bilangan real Kecuali Untuk Min 5 dan 1 Kenapa? Untuk min 5 dan 1 tidak Karena untuk min 5 Pertidak samaan ini menjadi 0 Sedangkan disini lebih dari 0 Untuk 1 juga demikian Akan lebih dari 0 Kemudian Nomor 8 X kuadrat Min 1 Dibagi X Kurang 9 Ini akan lebih dari Atau sama dengan 0 Kecuali Untuk X sama dengan 9 Maka Impunan penyelesaiannya Kita tulis Bilangan real Kecuali 9 Tidak termasuk Kemudian Nomor berikutnya adalah X kuadrat Kurang 15 Dibagi X Tanpa 3 Kurang 36 X Nah ini kita jabarkan dulu X kuadrat Kurang 15 Dibagi X Berarti X kurang 6 Dikalikan X Tambah 6 Lebih dari Min 10 Nah ini dipenuhi oleh Setiap bilangan Real Kecuali Untuk X 0 6 Dan Min 6 Kita tulis Simpunan penyelesaiannya Adalah Bilangan real Kecuali Disini kita urutkan Min 6 0 Dan 6 Berikutnya Nomor 10 Harga mutlak Dari X kuadrat Min 4 X Min 12 Dibagi X Min 4 Kurang dari Atau sama dengan 0 Ini kita jabarkan Menjadi X plus 2 Dikalikan X Min 6 Dibagi X Min 4 Kurang dari Enggak Atau sama dengan 0 Kita tahu bahwa Harga mutlak itu Tidak pernah negatif Berarti Pertidak samaan ini Yang dipenuhi Untuk yang sama dengan 0 Berarti Limpunan penyelesaiannya Adalah Min 2 6 Kemudian Nomor 11 Harga mutlak Dari X kuadrat Plus 25 Dibagi X Min 16 Kurang dari Atau sama dengan 0 Nah disini Pembilangnya Selalu positif Untuk nilai X real ya Berarti disini X nya itu adalah Elemen dari Himpunan kosong Jadi Himpunan penyelesaiannya Adalah Himpunan kosong Kemudian Nomor 12 Harga mutlak Dari X kuadrat Min 16 Dibagi X plus 7 Kurang dari Min 20 Harga mutlak itu Tidak pernah negatif Maka ini X nya ini adalah Jadi Himpunan penyelesaiannya Adalah Himpunan kosong Kemudian Nomor 13 Harga mutlak Dari X Min 3 Kurang dari Atau sama dengan 13 Ini ada beberapa cara Kita lihat Cara yang pertama adalah Kita menggunakan rumus Yang nomor 1 Yaitu berarti X Min 2 Lebih dari Min 3 Kurang dari 3 Kemudian X 3 Tambah 2 Lebih dari Atau sama dengan Min 3 Ditambah 2 Berarti X nya Lebih dari Atau sama dengan Min 1 Kurang dari Sama dengan 5 Cara yang kedua Karena kita Sudah mengetahui bahwa Sudah terpenuhi Disini 3 nya adalah Positif Kita boleh Menguadratkan Berarti X Min 2 Kuadrat X Min 2 Kuadrat Kurang dari 3 Kuadrat X Min 2 Kuadrat Kurang 3 Kuadrat Kurang dari Atau sama dengan 0 X Min 2 Min 3 Dikalikan X Min 2 Plus 3 Kurang dari Atau sama dengan 0 Berarti disini X Min 5 Dikalikan X Plus 1 Kurang dari Sama dengan 0 Nah ini kita buat Garis bilangannya Adalah Pembuat 0 X Plus 1 Min 1 Pembuat 0 Daripada X Min 5 Adalah 5 Kita ambil Nilai kekanan Dari 5 6 Misalnya Kalau X 6 Berarti Ini positif Ini juga Positif Berarti Positif Lewat Pembuat 0 Adalah negatif Lewat Pembuat 0 Lagi Adalah Positif Nah Daerah mana Yang menunggu Adalah Daerah Yang negatif Berarti Disini X Lebih dari Atau Sama dengan Min 1 Kurang dari Atau Sama dengan Min 5 Cara yang ketiga Kita dapat Menggunakan Grafik Berarti Disini ada Dua Grafik Y Sama dengan Harga mutlak X Min 2 Dan Satu lagi Adalah Y Sama dengan 3 Kita gambarkan Dulu Yang pertama Berarti Titik kritisnya Adalah 2 Disini Kemudian Untuk X Sama dengan 0 Ya Adalah 2 Kemudian Untuk X Sama dengan 4 Juga 2 Ya Disini Berarti Kurpanya Seperti ini Lihat Kita gambarkan Itu lagi Yang Kesebelah Ini Arahnya Yang ini Kurpanya Adalah Y Sama dengan X Min 2 Yang ini Adalah Y Sama dengan Min X Plus 2 Kemudian Kita gambarkan Garis yang Y Sama dengan 3 3 3 Sama dengan 3 Memotong Kurpa Pada titik ini Kemudian Kemudian Nah Kita akan Menentukan Titik Sebelah Kirinya Disini Dan Sebelah Kanannya Disini Nah Caranya Kita masukkan Disini Y Sama dengan 3 Kedalam Kedalam Persamaan Garis Y Sama dengan Min X Plus 2 Berarti 3 Sama dengan Min X Plus 2 Berarti Disini X Adalah Min 1 Berarti Disini Adalah Min 1 5 Kemudian Yang Sebelah Kanan Y Sama dengan 3 Kita Masukkan Kedalam Persamaan Garis Y Sama dengan X Min 2 3 Sama dengan X Min 2 Berarti X Adalah 5 Berarti Disini Adalah 5 Nah Disini Terlihat Bahwa Kurpa Y Sama dengan Harga Mutlak X Min 2 Berada Di bawah Garis Y Sama dengan 3 Pada Interval Min 1 Dan 5 Jadi Disini X Lebih Dari Atau Sama dengan Min 1 Kurang Dari Atau Sama dengan 5 Nah Selanjutnya Kita tulis Simpunan Penyelesaiannya Adalah Sebagai Berikut X X Lebih Dari Min 1 Kurang Dari X Lebih Dari Atau Sama Dengan Min 1 Kurang Dari Atau Sama Dengan 5 Atau Boleh Juga Disajikan Seperti Ini Nah 1 5 Kurang Siko Ya Ini Nomor 14 Harga Mutlaf Dari 2X Tambah 3 Lebih Dari Atau Sama Dengan 5 Kita Kita Kerjakan Sebagai Berikut Cara Yang Pertama Adalah 2X Plus 3 Ini Lebih Dari Atau Sama Dengan 5 Atau 2X Plus 3 Kurang Dari Atau Sama Dengan Min 5 Berarti Disini 2X Lebih Dari 2 Atau 2X Kurang Dari Min 8 Berarti X Lebih Dari Atau Sama Dengan 1 Atau X Kurang Dari Atau Sama Dengan Min 4 Nah Kemudian Cara Yang Kedua Cara Yang Kedua Adalah Dengan Menguadratkan Kedua Sisi Berarti 2X Tambah 3 Kuadrat Lebih Dari Atau Semaringan 5 Kuadrat 2X Plus 3 Dalam Kurung Kuadrat Kurang 5 Kuadrat Lebih Dari Atau Semaringan 0 Kita Faktorkan 2X Tambah 3 Min 5 Dikalikan 2X Tambah 3 Plus 5 Lebih Dari Atau Semaringan 0 Berarti 2X Min 2 Dikalikan 2X Plus 8 0 Kemudian Kita Lihat Disini Pembuat 0 Nya Adalah Yang Ini Adalah 1 Yang Ini Pembuat 0 Nya Adalah Min 4 Kita Ambil Nilai Dari 1 Ke Kanan Misalnya 10 Berarti 2x 10 Dikuran 2 Adalah Positif Ini Positif Negatif Positif Tangga Pertidak Samanya Adalah Menunjukkan Positif Berarti Yang Memenai Adalah Yang Daerah Positif Berarti X Kurang dari Atau Sama Dengan Min 4 Atau X Lebih dari Atau Sama Dengan 1 Nah Cara Yang Ketiga Kita Gunakan Grafik Berarti Kurvanya Ada 2 Y Sama Dengan Harga Mutlat 2X Tambah 3 Dan Y Sama Dengan 5 Kita Gambarkan Kedua Grafik Ini Yang Pertama Berarti Titik Kritis Adalah 3 Min 3 Per 2 Min 3 Per 2 Kalau X 0 Berarti Ini Adalah 3 Kalau X Min 3 Juga 3 Berarti Kita Gambarkan Ini Ketiknya Kemudian Kita Tarik Kurvanya Yang Ini Ketiri Kurva yang Sebelah Kiri Adalah Y Sama Dengan Min 2 X Min 3 Yang Sebelah Kanannya Adalah Y Sama Dengan 2X Tambah 3 Kemudian Kita Gambarkan Garis Y Sama Dengan 5 3 4 5 Disini Kita Buat 5 Sejajar Dengan Sumbu X Y Sama Dengan 5 Nah Titik potongnya Disini Nanti Kita Tentukan Berapa Kemudian Titik potong Ini Adalah Disini Oke Kita Tentukan Berapa Untuk Yang Pertama Ini Adalah Berarti Garis Y Sama Dengan 5 Kita Masukkan Kedalam Persamaan Y Min 2 X Min 3 Berarti 5 Sama Dengan Min 2 X Min 3 Berarti X Sama Dengan Min 4 Kemudian Y Sama Dengan 5 Kita Masukkan Ke Persamaan Garis 2 X Tambah 3 Berarti Disini 5 Sama Dengan 2 X Tambah 3 Maka Diperoleh X Nya Adalah 1 Berarti Disini 1 Nah Disini Terlihat Bahwa Kurva Y Sama Dengan 2 X Tambah 3 Akan Berada Di Atas Garis Y Sama Dengan 5 Nah Mulai Dari 1 Ke Kanan Dan Disini Min 4 Ke Kiri Nah Ini Bagian Sebelah Sini Kalau Kita Arsir Boleh Disini Nah Terlihat Pada Bagian Ini Kurvanya Jadi Kurva 2 X Tambah 3 Itu Lebih Dari Ada 5 Jadi Jelas Disini Kimpunan Penyelesaianya Oke Kita Tuliskan Dulu Penyelesaianya Berarti X Kurang Dari Atau Sama Dengan Min 4 Atau X Lebih Dari Atau Sama Dengan 1 Nah Jadi Kimpunan Penyelesaianya Adalah Ini X Kurang Dari Min 4 Atau X Lebih Dari Sama Dengan 1 Berarti Atau Boleh Juga Ditulis Begini Minta Berhingga Nah Digabung 1 Komak Taber 3 Berikutnya Nomor 15 8 Dikalikan Harga mutlak 2 X Min 3 Kemudian Kurang 7 Kurang dari 33 Ini Kita selesaikan 8 Harga mutlak 2 X Min 3 Kurang dari 40 Kemudian Harga mutlak 2 X Kurang 3 Kurang dari 5 Nah Ini Berarti 2 X Kurang 3 Kurang dari 5 Lebih Dari Min 5 2 X Kurang dari 8 Lebih Dari Min 2 Berarti X Kurang dari 4 Lebih Dari Min 1 Kimpunan Penyelesaian Ini Kita tulis X Lebih Dari Min 1 Kurang dari 4 Atau Boleh Juga Ditulis Seperti Ini Min 1 Kemudian Kemudian Nomor 16 5 Dikurang 2 Kali Harga Mutlak 2 Per 3 X Min 7 Kurang dari Min 17 Nah Nah Ini 2 2 2 Per 3 X Min 7 Kurang dari Min 22 Kemudian Kita bagi Min 2 Berarti 2 Per 3 X Tergambut Min 7 Kurang dari Berubah Tanda Jadi berbalik Adalah 11 Kemudian Ini adalah 2 Per 3 X Kurang 7 Lebih Dari 11 Atau 2 Per 3 X Kurang 7 Kurang Dari Min 11 Kemudian 2 Per 3 X Lebih Dari 18 Atau 2 Per 3 X Kurang dari Min 4 Berarti X Lebih Dari 9 Kali 3 27 Atau X Kurang Dari Min 2 Kali 3 Min 6 Jadi Impunan Penyelesaiannya Adalah X Lebih Dari 27 Atau X Kurang dari Min 6 Atau Boleh juga Ditulis Begini Yang kecil Yang dulu Jadi berarti Isinya adalah Min tak berhingga Min 6 Kepung 27 Berikutnya Nomor 17 3 Dikalikan Harga Mutlak X Min 2 X Ditawa 16 Kurang dari Atau Semarin 16 Kita Selesaikan 3 Kali Harga Mutlak X Min 2 X Kurang dari Berarti Ini adalah 9 Kita Bagi 3 Berarti Harga Mutlak X Min 2 X Kurang dari Atau Sembar Dengan 3 Nah Ini Berarti Berarti X Kuarat Min 2 X Kurang dari Atau Sembar Dengan 3 Min 3 Berarti Disini Ada Dua Pertidak Sama Yang pertama X Kuarat Min 2 X Lebih Dari Min 3 Dan Satu Lagi Adalah X Kuarat Min 2 X Kurang Dari 3 Nah Yang Ini Adalah X Kuarat Kurang 2 X Tambah 3 Lebih Dari 0 Dan X Kuarat Min 2 X Min 3 Kurang Dari Atau Sembar 0 Nah Yang Ini Kalau Kita Lihat Diskriminannya Adalah B Kuarat Berarti 4 Kuarat Min 4 Kali 1 Kali 3 Adalah Negatif Berarti Ini Adalah Definit Definit Positif Jadi Ini Bisa Diabaikan Tinggal Yang Sebelah Sini Berarti Ini Adalah X Kita Paktolekan X Kurang Dari 0 Disini Berarti Min 3 Plus 1 Oke Kita Gambarkan Disini Adalah Min 1 Disini Adalah 3 Kita Beri nilai Ke kanan 5 5 Kurang 3 Positif Dan Disini Adalah Positif Jadi Positif Negatif Positif Yang Yang Mending Adalah Daerah Negatif Oke Berarti Kalau Itu X Nya Lebih dari Atau Sembar Min 1 Kurang Dari Atau Sembar Dengan 3 Kita Tulis Simpunan Penyelesaiannya Adalah Nah Ini X Dimana X Lebih dari Min 1 Lebih dari Atau Sembar Dengan Min 1 Kurang Dari Atau Sama Dengan 3 Atau Boleh Juga Ditulis Seperti Ini Min 1 Koma 3 Kemudian Nomor 18 Kita Kerjakan Seperti Ini Setengah Kali Harga Mutlak X Kuadrat Min 14 Lebih Dari Oke 5 Kemudian X Kuadrat Harga Mutlak X Kuadrat Min 14 Kali 2 Berarti Lebih dari 10 Berarti Disini X Kuadrat Min 14 Lebih dari 10 Atau X Kuadrat Min 14 Kurang Dari Min 10 Berarti Disini X Kuadrat Lebih dari 24 Atau X Kuadrat Kurang Dari 4 4 Nah Ini Kita Faktorkan Boleh Jadi X Kuadrat Kurang Dari 24 Lebih dari 0 Atau X Kuadrat Kurang 4 Kurang Dari 0 Berarti Berarti Disini X Atau X Lebih dari 2 Akar 6 Atau X Lebih dari Min 2 Kurang Dari 2 Jadi Kipunan Penjelasiannya Adalah X Dimana X X Kurang Dari Min 2 Akar 6 Atau X Lebih dari 2 Akar 6 Atau X Lebih dari Min 2 Kurang Dari 2 Atau Boleh Juga Ditulis Ini Adalah Min Tak Berhingga Koma Min 2 Akar 6 Digabung 2 Akar 6 Kom Tak Berhingga Kemudian Digabung Kurung Siku Eh Kurung Biasa Bukan Kurung Siku Min 2 2 Nomor 19 Adalah Harga Mutlak Dari 5 Kurang Dari Atau Sembar Dengan 2 Nah Ini Kita Selesai Sebagai Berikut Harga Mutlak X Min 1 Kurang 5 Kurang Dari Atau Sembar Dengan 2 Lebih Dari Atau Sembar Dengan Min 2 Kemudian Harga Mutlak X Kurang 1 Kurang Dari 5 Jadi 7 Jadi Kekan Jadi 3 Kemudian Ini ada 2 Pertidak Samaan Harga Mutlak X Kurang 1 Lebih Dari Sama Dengan 3 Dan Ya Dan Harga Mutlak X Min 1 Kurang Dari Atau Sembar Dengan 7 Nah Dari Sini Kita Peroleh X Kurang 1 Lebih Dari Atau Sembar Dengan 3 Atau X Kurang 1 Kurang Dari Atau Sembar Dengan Min 3 Dan Ini X Kurang 1 Lebih Dari Min 7 Kurang Dari Atau Sama Dengan 7 Kemudian Yang Ini X Lebih Dari Atau Sembar Dengan 4 Atau Disini X Kurang Dari Atau Sembar Dengan Min 2 Dan Disini X Lebih Dari Atau Sembar Dengan Min 6 Kurang Dari 8 Nah Disini Dan Ya Jadi Kita Kurang Demi Kurang Saja Oke Nah Kita Gambarkan Dulu Kurang Nah Ini Berarti Disini Yang Paling Kecil Adalah Min 6 Min 6 Kemudian Min 2 Kemudian 4 4 8 6 Dan 8 Ini Seperti ini Kemudian X Lebih Dari Atau Sembar Dengan 4 Ke Kanan Kemudian Kemudian Yang Ini Adalah Q Oke Berarti Inilah Penyelesaiannya Yang Di Arsir Berarti Penyelesaiannya Adalah X Lebih Dari Atau Sama Dengan Min 6 Kurang Dari Min 2 Atau Disini X Lebih Dari Atau Sama Dengan 4 Kurang Dari 8 Kita Tulis Simpunan Penyelesaiannya Adalah X Dimana X Itu Ini X Kurang Dari 2 Atau 4 X Oke Seperti itu Atau Boleh Juga Ditulikan Seperti Ini Kurung Siku Min 6 Min 2 Agi Digabung Kurung Siku 4 8 Demikian Video Pembahasan Tentang Pertidaksamaan Nilai Mutlak Telah Selesai Semoga Video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertidaksana